Halo lor, ini saya berada di, apa ini, Sumurupas, satu lokasi yang sekan besar lor ya, ini di Mojokertotorowulan ya, ini dipergerakan ini juga bekas kerajaan Majapahit. Nah bagaimana? Mari kita simak dan kita telusuri yang berada di satu komplek area ini. Teruturku sekalian, pagi hari kami sudah nyampe di situs Sumurupas atau Candi Kedaton ini. Candi Kedaton ini disebut pula dengan Candi Sumurupas. Diteritakan, pada masa lalu ada yang mencoba menelusuri lubang Sumur tersebut, sampai pada kedalaman tertentu dia lemas. Sejak itu tempat ini disebut dengan Sumurupas. Ini yang saya baca dari beberapa halaman di internet. Candi Kedaton atau juga disebut situs Sumurupas ini berada pada Dukuh Kedaton, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pada area situs ini sudah dipasangi cukup untuk memelihara beberapa struktur bangunan yang ada pada Candi Kedaton dan Sumurupas ini. Di area situs Sumurupas, Candi Kedaton, ini telah dipasang cukup untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan pada struktur-struktur bangunan yang ada di tempat ini. Karena ini banyak sekali ya bangunannya, ini ditemukan di sini, ini banyak sekali. Dan juga di pojok Giduletan ini adalah Candi Kedaton yang tersisa hanyalah kaki candi dengan denah persegi panjang. Ukurannya 1260 x 950 meter dan tinggi sekitar 1,58 cm. Setelurku, selain struktur bangunan yang semacam ini ditemukan di komplek area Candi Kedaton ini, juga banyak ditemukan artefak berupa fragment tembikar atau gerabah, juga arca, ada arca dari batu endesit juga, terus keramik asing, mata uang kepeng, emas, dan juga kerangka manusia. Keramik asing yang ditemukan kebanyakan berasal dari Cina yang sebagian besar dibuat pada masa pemerintahan dinasti Ming dan juga Yuan di abad 14 sekitar itu ya, abad 14 hingga abad 17. Dari berbagai temuan, bentuk struktur bangunan, didukung adanya temuan artefak, tidak sedikit para ahli yang memperkirakan Candi Kedaton dahulu di area Candi Kedaton merupakan area pemukiman atau sebagai tempat tinggal, bahkan tempat tinggal para bangsawan. Dan juga diperkirakan Candi Kedaton ini dibangun sekurang-kurangnya abad 13 hingga abad 14. Setelah ku sekalian, di situs Candi Kedaton dan situs Sumur Upas yang juga di satu komplek area ini banyak yang menceritakan kepada saya bahwa lorong yang berada di Sumur Upas ini merupakan lorong atau jalan rahasia bagi Raja-Raja Majapahit bila terjadi kalah perang. Selain itu juga ada satu kisah bahwasannya lorong ini menghubungkan, ya, menghubungkan hingga Laut Selatan. Candi Sumur Upas Candi Kedaton ini dipisahkan para Raja-Raja Majapahit bila itu punya ruangan khusus untuk meditasi di wilayah sini dan untuk persembunyian apabila perang keadaan peket. Makanya di sini itu dinamakan Sumur Upas biar orang-orang tidak tahu kalau apa itu dikejar-kejaran musuh akhirnya lari ke daerah sini. Makanya di situ ada bangunan tumpang tindih. Nah, itu kan suatu rahasia-rahasia yang tahu itu hanya Raja dan keluarga. Nah, ini sahabat-sahabat pemeriksa, nah ini kunjungan dari Lesbumi Ponorogo menuju Lesbumi Mojopahit, Mojokerto. Itu pun terasakan, itu sekedar muka bimah keterangan bahwasannya di sini dulu pernah menjadi ruangan khusus Kerajaan Mojopahit. Bahwasannya di Candi Kedaton atau Sumur Upas ini merupakan taman bagi para Raja untuk, bagi keluarga bangsawan Majapahit atau keluarga Raja-Raja Majapahit untuk bercengkerama. Juga ada yang mengisahkan bahwasannya di lokasi area Candi Kedaton. Ini merupakan tempat tinggal dari putri Raden Wijaya dari istrinya, yakni Dia Gayatri, yakni beliau adalah Dia Wiat dan juga kakaknya Dia Gitarja. Terus sekalian, demikian gelap yang bisa kami sajikan terkait dengan situs Sumur Upas. Saya dan teman-teman sekalian dan tim di sini dari Lesbumi PCN Mojopahit dan Lesbumi PCN Mojopahit, dalam satu kebersamaan ini, kita cukup bersekian agarnya salam budaya, salam rahayu, salam waras. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.